Kemelut di ujung ruyung emas jilid 6. Laki-laki di sebelah kanan menjawab, mula-mula kami mendengar suara kucing mengeong, hemba sekalian sadar pasti ada kejadian yang tak beres, maka dua orang melakukan pemeriksaan, ketika kemudian mendengar dua kali dengusan tertahan, kami yang berada dalam garda dengan cepat berpaling, siapa sangka saat itulah jalan darah kami tertutup sehingga sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Lam Kiong Giyok tertawa dingin, ilmu silat miyoka amat liai, tentu saja kalian bukan tandingannya. Tapi kalian telah melalaikan tugas, tahukah apa hukumannya menggigil orang-orang itu karena ketakutan, hukuman mati, Bok Ji Sia terkejut menyaksikan wajah Lam Kiong Giyok memancarkan wibawa sebesar itu. Mati pun masih kurang bagi dosa kalian, kata Lam Kiong Giyok dengan hambar, tapi mengingat aku sedang membutuhkan tenaga orang sekarang, maka hukuman itu bisa diubah menjadi hukuman lain. Nah, berdiri semua dengan girang keempat orang itu segera berseru, terima kasih atas kebaikan Siao Cengcu, belum lagi selesai ucapan mereka, empat titik cahaya putih menyambar keluar disusul empat kali jeritan ngeri yang menyayat hati. Darah segar berhamburan, tahu-tahu buah kepala keempat orang itu sudah menggelinding ke tanah. Keempat jalur sinar putih itu berputar di udara dan menyusup kembali ke balik ujung baju Lam Kiong Giyok. Bergidik hati Kutian Gak, Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling menyaksikan kekejaman orang, terutama caranya membunuh orang sambil tersenyum itu, ilmu senjata rahasianya sungguh luar biasa, sekalipun seorang jago lihai yang diserang, dalam jarak sedekat ini rasanya sulit juga untuk menghindar. Lam Kiong Giyok sama sekali tidak memandang mayat itu, kepada keempat laki-laki lain ia berkata dengan dingin, gusur mayat mereka dari sini Lam Kiong Giyok. Tong Yang Ling berseru dengan wajah dingin, jika kau tidak mau melepaskan kami, ayo sekarang juga boleh kita turun tangan. Memandang wajah Tong Yang Ling yang ayu, muka Lam Kiong Giyok yang mengerikan itu berubah menjadi lembut dan ramah, ia tersenyum. Nona Tong, demikian sahupnya, mana siyao teberani kurang ajar padamu, kalau ingin pergi silahkan pergi sekarang juga ku ciam kual, ayo kita pergi kata Ji Sia tiba-tiba kepada Kutian Gak. Tanpa berpaling ia berlalu dari situ dengan langkah lebar. Mendadak Lam Kiong Giyok bertepuk tangan tiga kali. Bayangan manusia berkelebat, tiba-tiba laki-laki baju hitam yang berdiri di sekeliling tempat itu bergerak mendekat semua, pedang dilolos, secepat kilat mereka membentuk sebuah barisan yang membendung sekeliling tempat itu. Dengan sinar matah, tajam Bok Ji Sia berpaling, katanya sambil tertawa dingin, Lam Kiong Giyok, percuma pengepunganmu ini, kau tidak lebih hanya mengirim anak buahmu pulang ke akhirat saudara, jangan tak kabur dulu, kenapa tidak coba menerobos kepungan mereka jengek Lam Kiong Giyok. Sementara itu, Hektu Sukhoi tiba-tiba tampil ke muka dan menghampiri Bok Ji Sia. Cepatong yang ling membentak, Sukhoi, kalian tahu malu tidak? Mau main kerubut baru selesai. Ia berkata, tiba-tiba Eng Jiao Jiu H.O. Ui Kang bergerak ke muka, tangan kiri secepat kilat mencengkeram anak muda itu. Ketika cengkeraman Eng Jiao Jiu itu hampir mengenai tubuhnya, mendadak Ji Sia berkelit ke samping, dan berbareng itu tangan kanannya membacok ke muka dengan jurusin Leong Jutin, naga sakti munculnya dari Mega. Semenjak memperoleh tambahan tenaga murni dari Oh Kegak, walaupun pemuda itu merasakan tenaga dalamnya. Bertambah kuat, ia sendiri tak tahu berapa besarkah tenaga serangannya, padahal dalam setiap pukulannya dia hanya sertakan enam bagian tenaga dalam. Terasalah angin pukulan renan deru-deru bagaikan gulungan ombak samudera dengan cepatnya mendampar ke depan. Eng Jiao Jiu H.O. Ui Kang berempat merupakan jago lihai golongan hitam yang tersohor, terutama ilmu cakarelangnya sungguh suatu kepandayan yang lihai. Semula ia tak pandang sebelah metel, terhadap bok Jisya, ia kira cengkeraman kilatnya yang jarang bisa dihindari jago persilatan itu pasti sukar dihindari pula oleh seorang pemuda tanpa nama. Ia baru terperanjat setelah menyaksikan Jisya tetap berdiri di tempat semula meski serangannya sudah menyambar tiba. Jangan-jangan orang ini berilmu sakti, demikian ia berpikir. Serentak ditambahnya dua bagian tenaganya, kecepatannya pun berlipat. Siapa tahu serangan ini pun menemui kegagalan, ia lebih terkejut lagi melihat gerak tubuh lawan yang aneh, ia menjadi nekat, dihimpun segenap tenaganya untuk membinasakan musuh dengan sekali pukul. Dalam pada itu angin pukulan Jisya telah menyambar tiba. Bagaimanapun Haui Kang adalah seorang jago kawakan, begitu melihat serangan musuh sangat hebat, ia tak berani memandang enteng lagi kepada musuh, hawa murni segera dihimpun pada telapak tangan kanan dan menyambut pukulan Jisya. Ketika kedua gulung angin pukulan terbentur, debu pasir segera beterbangan. Sekalipun dalam keadaan terburu-buru sehingga tidak mengerahkan tenaga secara sempurna, dalam serangan tersebut Eng Jiao Jiuhao Ui Kang telah menggunakan tujuh bagian tenaga dalamnya. Siapa sangka, akibat benturan tersebut tubuhnya tergetar mundur empat langkah, tentu saja hal ini membuatnya terkesiap. Bukan cuma dia yang kaget, lebih kaget adalah kawanan jago silat yang berada di sekeliling gelanggang. Tok Sim Siu Su Bu Yan Hong, si manusia paling licik dan paling banyak tipu muslihat itu telah mempunyai rencana menggunakan kekuatan Suko Ai untuk melawan Lam Kiong Giok, oleh karena itu ia perlihatkan sikap khawatir terhadap keempat orang itu. Begitu Eng Jiao Jiuhao kalah satu gemrak, segera ia melompat maju dan menubruk Mok Ji Siah dari belakang. Mok Siang Kong, awas belakang, Tong Yang Ling menjerit kaget. Ji Siah telah menguasai ilmu yang tercantum dalam kitab Jat Is Yang Gipit Keng, begitu mendengar deru angin dari belakang, tanpa berpaling lagi lengan kirinya berputar dan melancarkan bacokan ke belakang. Jangan kira serangan ini dilancarkan tanpa berpaling, sesungguhnya baik ketepatan maupun kelihayan, sedikit pun tak kalah dengan serangan biasa, segulung angin tajam langsung menumbuk tubuh Tok Sim Siu Su. Bu Yan Hong, si sastrawan berhati keji ini termasuk pula seorang jago kawakan yang berpengalaman, ketika melambung ke udara tadi, ia telah membuat persiapan yang cukup. Maka begitu Bok Ji Siah melancarkan serangan segera ia pentang tangan dan mendadak melambung lima depa lebih tinggi ke udara, angin menduru menyambar lewat di bawah kakinya. Begitu kaki menempel tanah, serentak Bu Yan Hong mendorong kedua telapak tangannya dengan kuat. Serangan ini mempergunakan segenap kekuatannya, hebat luar biasa, angin dasyat langsung menumbuk igakiri Bok Ji Siah. Pada saat yang sama, Eng Jiao Jiu Hao Ui Kang mengayunkan telapak tangannya menghantam punggung pemuda itu. Rupanya mereka berniat membehinasakan Ji Siah lebih dulu, kemudian baru membereskan Ku Tian Gak dan Tong Yong Ling. Tentu saja Ku Tian Gak berdua terperanjat, sambil tertawa dingin Ku Tian Gak berkata, Hektomekar, kalian adalah jago-jago kenamaan dunia persilatan, tidak malukah mengerubuti seorang angkatan muda secara licik? Apakah kalian tidak khawatir dicertawakan orang bila kejadian ini tersiar di tengah seruan tersebut, serentak kedua orang itu menerjang maju? Mundur kalian berdua bentak Kui Tau Kau Tung Leng Mong dan Set Hang Tok Chi Yang Kiti Hau Ui. Dua gulung angin pukulan yang kuat menyambar ke arah Ku Tian Gak dan Tong Yong Ling. Dalam pada itu semangat Bok Ji Siah berkobar mendadak demi dikerubut dua musuh, ia tertawa nyaring, tiba-tiba kaki kirinya maju selangkah, tubuhnya berputar dan kedua telapak tangannya terentangkan ke kiri dan kanan. Pada saat tangan direntangkan, tiba-tiba ia berputar pula, tangan yang direntangkan itu mendadak ditarik kembali. Mundur kau bentaknya nyaring. Di tengah bentakan, tangan yang ditarik kembali secepat kilat terus melepaskan pukulan. Tok Sim Siusu dan Eng Jiao Jiu merasakan tubuh berguncang keras, dengan sempoyongan mereka tergetar tiga empat langkah. Ku Tian Gak dan Tong Yong Ling juga terkejut menyaksikan kejadian ini, kawanan jago lain pun kaget. Lebih-lebih kedua orang aneh yang dipukul mundur itu, rasa kaget mereka sukar dilukiskan. Kiranya waktu kedua orang itu melepaskan pukulan dasyat, tiba-tiba mereka merasakan tenaga betot yang maha kuat, sedemikian besarnya tenaga tarik tersebut sehingga tubuh mereka berdua tersedot ke muka. Pada saat itulah mendadak muncul lagi tenaga yang sangat besar menerjang datang, kontan mereka merasakan darah dalam dada bergolak keras, tanpa tahan tubuh mereka pun terdorong mundur dengan sempoyongan. Ilmu silat apakah ini? Sungguh membuat semua orang terperanjat. Tapi setelah mendesak mundur kedua musuh, tiba-tiba Ji Siya juga muntah darah. Ternyata ia telah mempergunakan ilmu simpanan Oh Kaigak, tapi lantaran belum apal kera menggunakan tenaga, hal ini membuat tenaga tekanan kedua lawan menerjang tubuh sendiri, akibatnya walaupun kedua orang itu kena dipukul mundur oleh tenaga saktinya, tapi isi perut sendiri pun ikut terluka sehingga tumpah darah. Coba kalau tidak begini, bukan cuma terdorong mundur saja kedua orang aneh itu, malah mungkin sekali akan terluka parah. Tok Sim Siu Subu Yan Hang heran melihat Ji Siya muntah darah, dia mengira musuh telah terluka parah, secepat kilat ia menerjang maju sambil berseru, Saudara Hau, cepat binasakan orang ini, dia tak punya kepandayan yang berarti, tangan kanan menyambar ke depan, dengan lima jari terpentang ia cengkeram tubuh Bok Ji Siya. Pemuda itu mendengus, tiba-tiba ia berputar, tangan kiri menabas ke depan dengan kelima jari setengah menekup, setengah terbuka, ia balas mencengkeram pergelangan tangan Tok Sim Siu Subu. Serangan itu enteng kelihatannya, padahal sasaran yang diarah sungguh tepat sekali, putaran tubuh, menghindar dan balas menyerang, semua ini dilancarkan dalam sekejap mata. Terkesiap Tok Sim Siu Subu Yan Hong, ia merasa sulit menghindarkan diri dari ancaman ini, lengan kanannya menahan ke bawah, telapak tangan kiri diayunkan atas membacok jalan darah Beng Bun Hiap di punggung Ji Siya. Setiap gerak serangan Jagol Hai rata-rata adalah serangan mematikan, begitu gagal dengan serangannya, Ji Siya melejit ke udara bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, ia melayang lima depa ke depan. Hao Owi Kang tertawa seram, secepat kilat ia menggeser ke belakang Ji Siya, tangannya yang panjang secepat kilat membacok ke bawah. Berbareng itu juga angin pukulan Tok Sim Siu Subu Yan Hong juga menggulung tiba. Mencorong sinar mata bok Ji Siya, ia membentak sambil miring ke samping, menghindarkan sergapan Eng Giao Giu, kemudian mendesak maju mendekati kedua orang musuh. Kedua tangannya beruntun melancarkan serangkaian serangan gencar, bayangan telapak tangan menyelimut di angkasa, dalam waktu singkat ia melepaskan 12 kali pukulan berantai. Serangkaian serangan beruntun Ji Siya ini membuat kaget dan kagum kawanan jago di sekeliling tempat itu, Lam Kiong Giyok juga terkejut, ia tak tahu dalam dunia perselatan telah muncul seorang jago muda sehebat ini, satu ingatan tiba-tiba terlintas dalam benaknya, timbul niat jahatnya. Tong Yang Ling merasa senang juga melihat kehebatan pemuda itu, sudah dua hari ia berkumpul dengan bok Ji Siya dan melakukan pertarungan bersama beberapa kali, ia tahu Kung Fu Ji Siya memang lihai, jurus serangannya amat sakti, tapi ada satu hal yang membuatnya bingung, yakni kemajuan yang dicapai pemuda itu sedemikian cepatnya sehingga melanggar kebiasaan. Waktu bertarung untuk pertama kalinya di dalam penjara air dulu, semakin lama bertarung kekuatannya semakin hebat, waktu itu pemuda ini tidak lebih hunggul darinya, tapi kekuatan yang ditampilkan malam ini jelas jauh melebihi. Dirinya, sebab itu ia merasa gembira untuk kemajuan yang dicapai pemuda tersebut. Diam-diam ku Tian gak menghela nafas gegetun, semula dia mengira Kung Fu Bok Ji Siya paling-paling di bawah kepandayan Tong Yang Ling, tapi setelah menyaksikan kehebatannya sekarang, terutama jurus-jurus serangannya yang aneh dan sakti, ia baru sadar bahwa dugaannya meleset. Sementara itu Bu Yan Hang berdua merasa betul-betul terhina, mereka menganggap terdesaknya mereka berdua secara berulang oleh seorang bocah tanpa nama sehingga kalang kabut, jelas merupakan kejadian yang memalukan, hawa nafsu membunuh segera menyelimuti wajah mereka. Ketika Ji Siya sedang berhenti menyerang untuk ganti nafas, mendadak Eng Jiao Jiuhao Ui Kang membentak, kedua tangannya maagetar, angin pukulan yang dahsyat segera menggulung datang dari sudut yang aneh dan langsung menerjang jalan darah penting di dada Ji Siya. Rupanya Ji Siya sudah gusar pula, ia tertawa dingin, ia berputar kencang, menghadap ke arah lain, telapak tangan kiri berjaga, tangan kanannya segera balas mencengkeram pergelangan tangan Eng Jiao Jiuhao. Merasa serangannya menemui sasaran kosong, Eng Jiao Jiuhao sudah merasa keadaan tidak menguntungkan, cepat ia melompat mundur. Tapi pada saat itulah dari mencengkeram tiba-tiba Ji Siya ubah serangannya menjadi pukulan yang telap kena bahunya, kontan ia mencelat sejauh satu tomat lebih. Untung tenaga dalamnya cukup sempurna, sehingga ia tak sampai roboh, tapi agak sempoyongan juga. Bok Ji Siya tidak mau melepaskan korbannya, begitu dilihatnya Eng Jiao Jiuhao kena dipukul terluka, segera ia siap menyusul ke depan, saat itulah Tok Sim Siusu membentak, dengan dasyat menerjang tiba. Ji Siya paling benci pada manusia licik macam Bu Yan Hong, kening berkernyit, sebelum musuh sempat turun tangan, telapak tangannya dirangkap. Menjadi satu sambil berputar, lalu didorong ke depan menghajar dada lawan. Sebagai gembong golongan hitam, tak sedikit jumlah jago yang pernah dihadapi Tok Sim Siusu, tapi belum pernah ia menjumpai pukulan seperti yang digunakan Ji Siya sekarang, setelah tahu musuh terlalu liai, ia tak berani lagi pandang enteng lawan, buru-buru hawa murni dihimpun, tubuh yang sedang menerjang ke muka tiba-tiba mendak ke bawah, telapak tangan kirinya langsung menolak keluar. Ji Siya maju selangkah ke depan, kedua tangan direntangkan, tangan kiri berubah mencengkeram menyambar tangan Bu Yan Hong yang menyerang, sedangkan tangan kanan tetap langsung menghantem dada lawan. Perubahan serangan ini sungguh di luar dugaan orang, lagi pula amat cepat, kawanan jago silat gelolongan hitam itu menjadi kaget dan keluar keringat dingin. Untung dia adalah gembong iblis yang sudah berpengalaman, meskipun kaget, permainannya tidak menjadi kalut, cepat ia menyurut mundur. Kemarahan Ji Siya makin membara, ia bertekad menjatuhkan musuh, tentu saja ia tidak membiarkan lawan kabur dari cengkeramannya, ia melayang maju, belum lagi toksim Siu Subu Yan Hong berdiri tegak, hawa panas telah menempel di dada, hawa pukulan yang berat seperti bukit karang mi nindihnya hingga tak dapat bernapas. Saudara, jangan bertindak. Keji. Tiba-tiba, seorang membentak. Bayangan orang berkelebat lewat, Ji Siya merasakan angin pukulan lembut menerjang tiba dari samping. Ji Siya terperanjat, tangan kanan bergeser mi nyongsong datangnya sergapan. Tapi segera Ji Siya merasakan tubuh bergetar, kedua gulung tenaga pukulan yang saling bertemu seketika lenyap tak berbekas, sedang kedua pihak pun sama-sama merasakan. Punda bergetar keras. Dengan sinar metel, tajam Ji Siya berpaling, dilihatnya Huan In Kiam Lam Kiong Jiok dengan tersenyum sedang mengangguk padanya. Saudara bok, ilmu musungguh hebat dan membuat Siyaute kagum, katanya sambil menjurah, hari ini benar-benar terbuka mataku, bila aku salah menilai dirimu, harap sedih dimaafkan. Ji Siya berkerut kening mendengar perkataan itu, ia pun merasa terkejut akan kehebatan orang yang berhasil memunahkan serangannya dengan sekali kebasan, tampaknya kesempurnaan tenaga dalam orang betul-betul sukar diukur. Sementara ia merasa kagum, Lam Kiong Jiok juga merasa terkejut akan kelihayan anak muda itu sebab bentrokan yang terjadi barusan membuat darah dalam dadanya bergolak. Sungguh hebat leng, dengan usia kepandayan begini seseorang angkatan dirimu. Kepandayanmu Puji Kuan Leong Chiong semuda ini ternyata berhasil memiliki hebat, rasanya sukar menemukan muda lain yang berkepandayan seperti. Betul sambung Lam Kiong Jiok sambil tertawa, siapa pula dalam dunia perselatan dewasa ini yang bisa mengikuti kehebatan saudara bok bagaimana dengan buruku Bwe Hyang Sian Ki kata Tong Yang Ling dengan suara dingin. Sambil tertawa dingin Kuan Leong Chiong Leng berkata, Bu Hyang Sian Ki dari Han Bwe Kho tercantum dalam urutan bulim Jit Khoat, Sudah barang tentu ilmu silatnya tak boleh dianggap enteng, jika dia tekun berlatih selama 18 tahun, hasilnya memang memadahi, cuma sekalipun ia berlatih diri dengan tekun, pihak lawan juga berlatih dan takkan selisih terlalu banyak. Nona Tong, menurut perkataanmu, apakah bok lote ini juga murid gurumu? Tong Yang Iing mendengus, Hektometer, siapakah yang tidak tahu guruku tak pernah menerima murid lelaki? Hektometer, sudah tahu pura-pura bertanya. Terus terangku beritahukan kepada kalian, dia adalah anak didik susiok guruku walaupun bok ji siapa ingin mengaku orang lain sebagai gurunya tapi dalam keadaan demikian terpaksa dibiarkan si Nona berbohong. Kalau begitu Nona Tong harus memanggil bok lote sebagai susiok, seru Lam Kiong Giyok sambil tertawa lantas siapapula susiok chow, kakek guru, kalian Tong Yook Ling tahu orang sedang menyindirnya, keruan ia mendongkol, bentaknya, apakah kalian memang bermaksud mencari urusan dengan Nona? Hektometer, terus terang, susiok chow ku berwata aneh sekali, sejak tamat belajar belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, beliau sangat menyayangi murid satu-satunya ini, bila menerbitkan kemurkaan beliau, dunia persilatan tentu akan diobrak abrik, sekalipun ayah Mulam Kiong Hian juga belum tentu sanggup menahan 20 gebrakannya, dia adalah gadis yang cerdik, ia sadar bila mana sampai beberapa orang yang licik dan jahat ini tahu bok J.T.S.A. adalah murid kesayangan Oh Kegak, akibatnya beberapa macam benda mestika milik anak muda itu pasti akan diincar orang, kalau sampai begitu, keadaan tentu bisa runyam. Oleh karena itulah, sengaja ia menyusun cerita bohong untuk menggertak mereka, sedemikian sempurnanya ia berbohong hingga hakikatnya, tiada titik kelemahan sedikit pun, sekalipun lawannya orang licik dan cerdik, untuk sementara mereka pun dibikin ragu untuk bertindak. Soalnya mereka pun tidak tahu jelas apakah B.W.E. yang Sian Ki benar mempunyai susuk atau tidak, padahal mana ada susuk buhoa Sian Ki yang masih hidup di dunia. Tapi di antara beberapa orang gembong iblis itu, ada satu orang yang mengetahui keadaan sebenarnya. Sebetulnya orang persilatan tak ada yang tahu Oh Kegak telah dikenakan tahanan dalam bentengnya kecuali sembilan ketua perguruan besar, apalagi tentang kematian Oh Kegak. Lebih-lebih tak diketahui umat persilatan, tapi entah mengapa ternyata B.Sian Ki Su Kuan Leong Ciong Leng yang licik itu mengetahui semua persoalan ini dengan jelas. Hah, mana ayahku bersedia untuk berjumpa dengan susuk cowum itu, kata Lam Kiong Jiyok sambil tertawa. Kalian mengatakan bahwa jago silat paling top dalam dunia persilatan sekarang adalah Oh Kegak, Lam Kiong Hian dan Kiu Tian Moli, tapi siapakah di antara ketiga orang itu yang paling melihai kata Bok Ji Sia dengan dingin. Sambil tertawa jawab Bu Sian Gu Sikuan Leong Ciong Leng, bila bicara tentang kemampuan Nierka dulu, boleh dibilang seimbang, tapi masih ada pula sedikit selisih yang kecil sekali, maka dapat dikatakan Kiu Tian Moli yang paling hebat di ancara ketiga orang itu, Lam Kiong Hian kedua dan Oh Kegak paling akhir, mendengar Kuan Leong Cio A Leng mengatakan Kufu Oh Kegak paling rendah, hati Ji Sia menjadi gusar dan segera mendengus dengan nada menghina. Seperti diketahui, ia telah menerima budi kebaikan yang tak terkirakan dari Oh Kegak, gurunya ini merupakan satu-satunya penolong yang memberi kesan dalam baginya, tentu saja Ji Sia tak tahan mendengar perkataan yang merendahkan nama Oh Kegak. Dengan dingin ia bertanya pula, apakah mereka bertiga pernah saling beradu ke pandayan Kuan Leong Ciong Leng tersenyum, sahabnya, mereka bertiga terlibat dalam suatu hubungan budi, dan dendam yang tak terselesaikan, tentu saja pernah saling beradu ke pandayan, cuma belum pernah ada orang yang melihatnya. Kalau cuma mendengar cerita kosong saja, HMM, mana boleh sebarangan bicara Ji Sia tertawa dingin. Ketahuilah bahwa Tian Kang Tsep Sen Guat Tiam Oh Kegak adalah seorang gagah yang tiada tandingannya, baik kecerdasan maupun ilmu sila yang dimiliki, hampir semua inti ilmu dari pelbagai aliran yang ada dalam dunia persilatan dipahami olehnya, sedang Kiu Tian Moli dan Lem Kiong Hian tidak lebih cuma dari aliran sesat, sekalipun berhasil mencapai kemajuan besar, mana mungkin bisa dibandingkan dengan kehebatan Oh Kegak Oh Chiam Pua, Lam Kiong Giyok maupun Kuan Leong Chiuk Leng merasa gusar sekali mendengar ucapan lawan yang bernada angkuh, tapi sebagai orang-orang yang licik mereka tidak perlihatkan kemarahan tersebut. Bu Sian Gisuk Kuan Leong Chiuk Leng segera tertawa dan menyahut, Bok Lote, kau begitu paham tentang keadaan Oh Kegak, rupanya punya hubungan yang erat dengannya. Oh Kegak memang menguasai ilmu silat aliran lurus dan sesat, yang dipelajari maupun yang dibaca memang luas sekali, tapi bila bicara tentang kemampuannya pada 18 tahun yang lalu, ia memang selisih sedikit dibandingkan lainnya, tapi dalam soal pengetahuan yang luas ia lebih hebat daripada kedua orang itu, cuma sayang, jelas ia maksudkan sayang Oh Kegak telah tiada lagi, tapi kata sayang itu justru membuatku. Tian Gak, Bok Ji Sia dan Tong Yang Ling terperanjat. Lam Kiong Giyok merasa tidak puas mendengar Kuan Leong Chiuk Leng mengatakan ilmu silat Oh Kegak setelah 18 tahun akan melebih ayahnya, segera ia menjenek. Sungguh ingin kulihat pertarungan antara ketiga orang itu setelah lewat 18 tahun, ingin kulihat kepandayan siapa yang sesungguhnya lebih hebat. Terus terang, Kini, ayahku telah berhasil dengan kedua belas bila Hwi Sian Hwi Kiam, pedang terbang berputar, ingin kulihat siapakah dalam dunia ini yang sanggup menahan serangannya, bila ada kesempatan, aku ingin sekali mohon petunjuk beberapa orang Kiam Pua ini, kata Ji Sia tiba-tiba sambil tertawa dingin. Ucapannya yang tak kabur ini disambut rasa kaget oleh semua orang, bukan hanya Lam Kiong Giyok sekalian yang berperasaan demikian, bahkan Kutian Gak dan Tong Leong Ling pun terkejut atas kejumawaan pemuda itu. Sikap gagah saudara Bok sungguh membuat Oras merasa kagum kata Lam Kiong Giyok sambil tertawa, tapi sebagai angkatan muda, rasanya kurang pantas membicarakan persoalan beberapa orang Kiam Pua itu, Ji Sia mengira orang hendak menantangnya bertarung, dengan dingin segera tegurnya, apakah kau merasa lebih pantas berdua dengan Diri Kulam Kiong Giyok tertawa misterius? Katanya, bila naga dan harimau berkelahi, akhirnya salah satu di antaranya akan terluka, Maka, kehebatan saudara Bok cepat atau lambat pasti akan kucoba, tapi aku lebih suka lagi jika kita dapat bekerjasama untuk bersama-sama menjagoi dunia persilatan. Soal mestika yang kubicarakan malam ini rasanya saudara Bok sekalian juga telah mendengarnya, bila ada maksud, aku bersedia bekerjasama dengan kalian, kemudian kita berdua boleh berdua untuk menentukan mestika itu bakal menjadi milik siapa melihat, Lam Kiong Giyok mengajak Jisya bertiga untuk berkomplot, Hek Tsu Khoai merasa dusar sekali. Tok Sim Siusu Bu Yan Hang segera tertawa dingin, katanya dengan sinis, Lam Kiong Giyok, tidakkah kau rasakan tindakanmu itu tidak bersahabat? Lam Kiong Giyok sama sekali tidak menggubris teguran Tok Sim Siusu, dengan tersenyum ia masih menanti jawaban Bok Jisya. Jisya berpikir sebentar, lalu jawabnya dengan dingin, soal pertarungan antara kita tak perlu diputuskan karena mestika, lain hari boleh kau tetapkan waktunya saja, orang sibuk pasti akan melayanimu. Tentang kerjasama, maaf jika aku tak suka berkomplot dengan orang, jadi terpaksa harus mengecewakan harapanmu, kini aku ingin mohon diri lebih ya dulu, baiklah, ujar Lam Kiong Giyok sambil tertawa, setiap orang mempunyai pendirian sendiri, tak ingin ku paksa orang. Soal beradu kepandayan, lain waktu pasti akan ku layani kau, Jisya segera berpaling ke arah Kutian Gak sambil berkata, Loh Chiam Pual, mari kita pergi sambil berkata, dengan langkah lebar ia berjalan mendekati ke-24 orang laki-laki kekar itu. Dengan pedang yang terhunus dan gemerlapan, kawanan laki-laki berbaju hitam itu tetap berada pada posisi masing-masing, tampaknya mereka tidak bermaksud menyikir dan posisi mengepung itu. Saudara sekalian, beri hormat dan antar tamu tiba-tiba Lam Kiong Giyok memberi perintah. Terima perintah diiringi seruan tersebut, serentak ke-24 orang laki-laki berbaju hitam itu menyerungkan pedangnya, di antara berkelebatnya bayangan manusia, dengan cepat mereka berbaris dan membungkukan budan. Diam-diam terkejut juga Jisya sekalian menyaksikan kejadian itu, Lam Kiong Giyok betul-betul berwibawa, setiap perintahnya tak ada yaok berani membangkang. Dengan langkah lebar Jisya, Kutian Gak dan Tong Yang Ling berlalu. Dari sana maujuk ke arah tanah pekuburan di sebelah benteng Tian Sengpo. Di tengah jalan, Kutian Gak menghela nafas dan berkata, entah permainan apa yang sedang dilakukan Lam Kiong Giyok? Bila dilihat dari kera kerjanya yang keji, sebenarnya tak mungkin melepaskan kita dengan begitu saja, bok lote, orang itu licik dan banyak tipu muslihatnya, ilmu silatnya pun sangat tinggi, di kemudian hari kau perlu hati-hati terhadap siasatnya, ku ciam pual, mungkin Lam Kiong Giyok terkejut atas kehebatan ilmu silatnya, lantaran menyadari pertarungan lebih jauh tak akan menghasilkan apa-apa, maka ia berlagak berjiwa besar, kata Tong Yang Ling sambil tertawa. Kutian Gak termenung dan berpikir sebentar, lalu sahuknya, mungkin betul apa yang diduga Nona Tong, cuma bicara soal kepandaian silat Lam Kiong Giyok, sulit rasanya jago kenamaan dunia persilatan dewasa ini dapat menangkan dia, bukankah kalian sudah menyaksikan keempat bilah pedang terbang Hui Sian Hui kiamnya tadi? Sungguh tak tersangka ilmu andalan Lam Kiong Hian pun sudah dikuasainya, Jisya menghela napas sedih, katanya, kesempurnaan tenaga dalam Lam Kiong Giyok agaknya masih berada di atas kita semua, orang ini benar-benar sukar diraba, lagi pula Kung Fu Bu Sian Gisu pasti juga sangat tinggi, ai, ilmu silat memang tidak ada batasnya, sekalipun sepanjang hidup kita menyelidikinya, yang diperoleh pun hanya sedikit dan tidak berarti, rasanya tak salah apa yang dikatakan Su Hu kepadaku, sekali lagi dia menghela napas sedih. Bok Siang Kong, Tong Yang Ling berkata sambil tertawa, kawanan jago persilatan dewasa ini telah berdatangan semua ke tanah pekuburan ini untuk mencari pusaka tinggalan Hian Ki Hian Ching, sekarang kau sudah memiliki peta rahasia. Kenapa tidak cepat-cepat kau selidiki tanah pekuburan tersebut seperti baru mendusin Jisya segera berseru, ya, hampir saja aku lupa, Konon Lam Kiong Giyok punya peta pula, entah benar-entah tidak? Kalau benar, kita mesti mendahulunya orang persilatan itu licik dan mau untung sendiri, tanpa jejak yang pasti, tak nanti mereka berdatangan kemari, kita tak boleh menunda waktu lagi, cepat keluarkan peta itu dan kita bahas bersama, Jisya merogoh sakunya dan mengeluarkan kain kumal tersebut, lalu direntangkan di atas sebuah batu nisan. Langit sangat gelap, tiada bintang tiada rembulan, inilah saat menjelang tibanya fajar. Kutian gak mengeluarkan bahan api dan membuat obor, sinar terang segera memancar menerangi kain kumal tersebut. Di atas kain tertera tulisan timur-barat utara-selatan, melukiskan titik-titik yang merupakan tanah pekuburan, sedang di tanah pekuburan antara selatan dan barat, dilukiskan sebuah bangunan aneh yang mirip kuil tapi bukan kuil, sebuah hanat panah menunjuk langsung bangunan bagian tengah dengan tulisan, tempat penyimpan harta, ah, rupanya bangunan itu Jisya dan Yang Ling segera berseru tertahan. Kalian sudah berkunjung ke sana? Tanya Kutian Gak dengan tertawa, dari sikap mereka dapat diketahuinya mereka tentu tahu tempatnya. Ketika keluar dari Tian Sengpo, justru kami keluar dari liang kubur kuno di samping bangunan aneh itu, tapi lantaran perut rasa lapar sekali, kami tak memperhatikan keadaan di sekeliling sana, Tutur Jisya dengan tersenyum, tempat yang dimaksudkan peta ini jelas adalah bangunan tersebut, ruangan tengah dari bangunan yang berbentuk kuil tapi bukan. Kuil ini mungkin saja adalah sebuah kuburan besar, dan kuburan itu mungkin adalah tempat menyimpan harta, Kutian Gak menjadi sangat gembira, serunya, bagus sekali kalau begitu, cepat kita ke sana, segera ku siapkan makanan dan menyusul ke sana. Meskipun Lam Kiong Jiok sekalian berjanji besok malam baru akan bekerja, namun belum tentu demikian, apalagi di sekitar tanah pekuburan itu sudah berada dalam pengawasan kawanan jago dari pelbagai aliran, bila kita mujur dan berhasil mendapatkan mestika itu, tak bisa dihindari lagi suatu pertarungan sengit pasti akan terjadi, karena itulah harus ku siapkan sedikit rangsum, Ku Chiampul harus cepat datang memberi bantuan seru Tong Yong Ling. Urusan ini tak bisa ditunda-tunda lagi, berangkatlah kalian berdua, tapi kalian mesti hati-hati, setengah jam lagi pasti ku susul ke sana, dengan suatu gerakan cepat, Ku Tian gak melompat ke udara dan lenyap di balik kegelapan yang mencekam tanah pekuburan tersebut. Jisya menyimpan kembali kain kumal itu dan bangkit berdiri, tapi sewaktu mereka menengadah, dengan terkesiap mereka mundur tiga-empat langkah. Ternyata di atas sebuah kuburan tidak jauh di depan berdiri kaku sesosok bayangan manusia. Kemunculan yang secara tiba-tiba di tanah kuburan yang menyeramkan menjelang fajar ini seperti kemunculan sesosok mayat hidup saja, apalagi saat itu suasana begitu hening dan seram, orang itu berdiri kaku bagaikan sebuah patung. Siapa kau Jisya segera membentak? Tong Yang Ling dan Bok Jisya terkejut, sebab ilmu meringankan tubuh orang benar-benar luar biasa, padahal mereka memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa, nyatanya orang sudah dekat Belum juga diketahui, siapa yang tidak terperanjat atas kejadian ini. Orang itu menyandang sebilah pedang antik di punggungnya, ketika mendengar teguran Jisya, dia tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya, lalu melayang maju ke hadapan kedua muda-mudi itu, akulah Oh Ketian, ia memperkenalkan diri, ingin ku tanya apakah kalian ini Bok Jisya, murid kakaku Oh Ketian, serta Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling, murid Han Bwe Kocu Bwe Hiang Sian Ki, suaranya ringan dan santai, tapi dalam pendengaran Jisya dan Yang Ling cukup membuat air muka mereka berubah hebat. Tiba-tiba Jisya seperti mendengar pula suara seorang yang mengenaskan bergema di sisi telinganya, Bok Jisya, Sam Tuku Oh Ketian adalah manusia paling licik, dia berilmu tinggi. Kungfumu sekarang bisa dijajajarkan dengan jago silat nomor satu dewasa ini, bila kau bertemu dengan dia, lebih baik kau hindari saja, kalau tidak, Jisya terkesiap dan berpikir, habislah sudah, kalau dia berniat untuk merampas ruyung Jian Kim Si Hun Pian, sudah pasti kami berdua bukan tandingannya, apalagi kepandainya menggunakan racun, meski takut, Jisya tidak perlihatkan pada wajahnya, ia tetap bersikap dingin dan bertanya dengan ketus, ada urusan apa kau menghadang jalan kami Fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, di antara remang cuaca, Bok Jisya dapat melihat jelas tampang Oh Ketian, dia mengenakan jubah panjang berwarna biru, mengenakan ikat kepala, muka putih dan mata memancarkan sinar tajam, sayang alis matanya tebal seram, bibir tipis melambangkan kelicikan dan kemunafikan, sekulung senyuman selalu, menghiasi ujung bibirnya, senyuman yang berbahaya, membuat orang sukar menduga isi hatinya, sengguat Tiam Oh Ketian tertawa ringan, lalu sahutnya, hah, tampaknya, kakakku memang pintar mencari seorang ahli waris semacam dirimu, ia betul-betul bisa mati dengan hati tenteram, sekarang sengaja ku datang kemari untuk mengajakmu merundingkan suatu persoalan, meskipun bokji sia sangat membencinya dan ingin membunuhnya, tapi sebagai seorang yang cerdik ia pun tahu bahwa kepandayan sendiri masih bukan tandingannya, apalagi Oh Kegak Almarhum berulang kali telah berpesan agar ia waspada, maka sedapatnya anak muda ini menahan rasa dendamnya, persoalan apa yang hendak dirundingkan tanyanya dengan dingin, hendak ku rundingkan soal ruyung emas Jian Kim Si Humpian, sahutoh kerian sambil tersenyum, ketahuilah, ruyung itu mempunyai persoalan besar dan bisa membuat celaka dirimu, aku tidak menakuti kau, bahwa dengan susah payah kakakku Oh Kegak telah mendidikmu, bila kau tertimpa bencana akibat ruyung tersebut, bukankah hal ini sama artinya dengan menyianyikan keinginan dan susah payah kakakku? Maka hendak ku rundingkan persoalan ini, bagaimana kalau ruyung ini diserahkan saja kepada ku Jisya tertawa hambar, sewaktu suhuku Oh Kegak menghadiahkan ruyung ini kepadaku, berulang kali beliau telah berpesan agar tidak mempergunakannya secara sembarangan kecuali pada waktu membalas dendam, jadi tak mungkin soal memunculnya kembali ruyung dalam dunia perselatan bisa tersiar, apalagi suhu pun berpesan bahwa ruyung ini merupakan jiwanya yang kedua, ia mintakah padaku untuk menjaga ruyung ini sama pentingnya seperti menjaga nyawa sendiri. Tiba-tiba sengguat kiam Oh Kerian menghela nafas panjang, bukji sia, tahukah kau asal usul ruyung ini tidak tahu, tapi bila kau mau memberitahukan padaku, tentu saja akan ku perhatikan baik-baik, sekali lagi Oh Kerian menghela nafas panjang, katanya kemudian, tahukah kau, mengapa kakaku Oh Kegak sampai menyekap diri selama 18 tahun dalam ruangan yang terpencil dan mati dalam kepedihan? Kau pasti mengira aku tak punya rasa persaudaraan dan mencelakai kakak sendiri bukan? Padahal bukan begitu hal yang sebenarnya, sebagaimana kau ketahui, kakaku Oh Kegak adalah seorang manusia cerdik berbakat alam, ilmu silatnya tinggi dan berbudiluhur, umat perselatan sama menaruh hormat kepadanya, siapa sangka dia justru menjadi celaka dan mati lantaran ruyung ini, ucapannya kedengaran menarik, andai kata Jisya dan Tong Yang Ling tidak menyaksikan sendiri kekejaman yang telah dilakukan olehnya, miscaya kedua orang itu akan termakan oleh perkataannya dan menaruh simpati padanya. HMM, rupanya kau seorang yang baik hati EJ, Jisya, semua perbuatan dan tingkah lakumu sudah cukup jelas, memangnya bisa palsu. Tentang buruku, bila ada kesempatan di kemudian hari pasti akanku selidiki hingga jelas, pada waktunya nanti pembalasan dendam tentu tak terhindar. Bila sekarang kau ingin membunuh orang untuk melenyapkan saksi dan merampas ruyung Jian Kim Si Hun Pian, kami berdua siap menghadapimu, oh kerian sedikit pun tidak usah rolesin diran tersebut, justru disinilah letak kelihayannya. Kau jangan salah paham, katanya lembut, aku hanya mengajakmu berunding dan sengaja ku beberkan tentang untung ruginya menyimpan ruyung tersebut, soal akan kau serahkan kepadaku atau tidak, terserah padamu sendiri, kau harus tahu ruyung ini menyangkut suatu pembunuhan berdarah yang keji, bila senjata ini sampai muncul kembali dalam dunia persilatan, pergolakan besar pasti akan terjadi, apalagi bila diketahui ruyung ini berasal dari tangan kakakku, nama baiknya di masa lalu pasti akan menjadi rusak sama sekali, Jisya terkejut mendengar perkataan itu, pikirnya, bila dilihat dari ungkapan perasaan menjelang kematian suhoku, tampaknya rasa dendam yang mencekam perasaannya selama ini memang menyangkut, ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian ini, kalau begitu peristiwa tersebut memang betul depet mempengarungi nama baiknya, karena Jisya merasa berhutang budi kepada Oh Kei Gak. Ia tak rela membiarkan nama baiknya menjadi rusak akibat ruyung ini. Mendadak satu ingatan terlintas dalam benaknya, kembali ia berpikir, bila suhu beranggapan ruyung ini bisa mempengarungi nama baiknya, kenapa beliau meminta aku melindungi ruyung ini dengan segenap jiwa raja? Konon ruyung ini menyangkut sejumlah mestika yang menggetarkan hati setiap orang persilatan, aku harus waspada, dan jangan sampai kena ditipu bajungan ini berpikir demikian. Ia lantas berkata, aku berhutang budi setinggi bukit kepada suhu, setelah ia menghadiahkan ruyung kepada ku berarti segala akibatnya telah diperhitungkannya, jika seperti apa yang kau ucapkan, ruyung ini menyangkut urusan guruku, maka sekalipun harus menyeberangi lautan api akan ku tanggung segalanya, tapi kalau menyuruhku serahkan ruyung ini kepada orang lain, tak mungkin ku lakukan, Sengguat Tiamoh Ketian tidak terpengaruh oleh perkataan itu, katanya lagi sambil tertawa, baiklah, kalau kau tidak percaya aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Aku tak ingin mengganggu lebih lanjut, semoga saja ruyung itu bisa kau. Simpan baik-baik dan jangan biarkan orang persilatanmu ingat tahu hal ini, kalau tidak, bencana besar pasti berada di ambang pintu. Nah, mohon diri dulu, habis berkata Oh Ketian memutar tubuh dan berlalu dari situ, sekejap saja ia telah lenyap di balik remang pagi. Tindakan Oh Ketian yang pergi tanpa mi lakukan sesuatu tindakan membuat tertegun Bok Ji Sia dan Tong Yong Ling. Terbayang kembali apa yang dialaminya selama beberapa bulan ini, sungguh seperti mimpi saja, terutama perjumpaannya dengan Oh Ketian hari ini, ucapan serta tingkahnya menimbulkan macam-macam pikiran dalam benaknya. Padahal, mereka tidak tahu sebabnya Oh Ketian tidak turun tangan keji kepada mereka hari ini adalah karena ilmu jahat yang sedang dilatihnya belakang ini belum mencapai kesempurnaan. Selain itu, dia tak pandang sebelah netu kepada Bok Ji Sia, ia yakin ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian akhirnya akan jatuh ke tangannya, maka ia tidak melakukan tindakan apa-apa hari ini. Tong Yong Ling menghela napas memecahkan pergolakan pikiran Ji Sia, Ujarnya, Bok Si Yang Kong, tak perlu kita pikir lagi, mari berangkat ke bangunan itu, Ji Sia menghela napas sedih, gumamnya, dunia perselatan memang arna adu kelicikan dan kepandayan, semua hal sukar untuk diduga, setelah menghela wapas, kedua orang itu mengerahkan ilmu meringankan tubuh dan cepat berangkat ke bangunan aneh di barat daya itu. Tak lama kemudian, Ji Sia berdua tiba di tempat tujuan, tapi apa yang terlihat membuat mereka tertegun. Ternyata berpuluh orang jago perselatan dari empat penjuru telah berkumpul di situ. Apalagi setelah menyaksikan kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu, dadanya. Serasa dipukul oleh Martil, bukan karena takut kepada kawanan jago itu, tapi ia bergidik atas bahayanya dunia perselatan serta cepatnya berita itu tersiar. Di sebelah barat, tampak rombongan Tian Seng Po dipimpin langsung oleh Tian Seng Tiam Oh Kugwat, ia berdiri didampingi Im Hang Siu, Kakek Angin Dingin, Kui Ko Ho, Mo In Chi U, Tangan Sakti Prabawa Wan, Kok Siaw Tian, juga si kakek berwajah seram dan sekawanan laki-laki berbaju ringkas. Di sebelah selatan, tampak rombongan Tian Hang Ceng yang dipimpin oleh Wan In Tian Blem Kiong Giyok didampingi Bu Sian Gisu Kuan Leong Chiong Leng, Hek Tu Suku Ai beserta ke-24 laki-laki dari Tian Hang Ceng serta kawanan jago golongan hitam anak buah keempat manusia aneh itu. Di sebelah timur, tampak sekawanan jago perselatan yang terdiri dari aneka macam manusia, ada jago dari golongan putih, ada pula jago-jago dari buling soto atu, tapi pimpinan ke-4 pulau besar sendiri tak nampak batang hidungnya. Kawanan jago perselatan itu biasanya sangat jarang bertemu satu sama lain, masing-masing pun menjagoi daerahnya sendiri-sendiri, mereka berkumpul semua di sini sekarang, tapi tak seorang pun di antara mereka yang berbicara. Dengan langkah perlahan Ji Sia dan Yang Ling maju ke depan melalui arah selatan di mana kawanan jago kiam Hong Cheng berada. Melihat kemunculan kedua orang ini, Huan In Kiam Lam Kiong Giyok terbahak-bahak, Hahaha, Saudara Bok, Nona Tong, rupanya kalian juga ikut meramaikan suasana di sini? Hahaha, sungguh tak terduga. Sungguh tak terduga semua orang akan menghadiri pertemuan besar ini, Oh kuguat dari Tian Seng Po merasa terkejut setelah menyaksikan kemunculan muda-mudi itu, tapi dia adalah seorang yang licin, sambil tertawa katanya, Bok Xiao Hiap, Nona Tong, sejak kapan kalian datang kemari? Hahaha, kalian benar-benar memiliki kepandayan yang luar biasa, sungguh membuat orang kagum, selapis hawa membunuh segera menyelimuti wajah Bok Jisya berdua begitu berjumpa dengan Tian Keng, Tiam Oh Kuguat Oh Kuguat, kata Jisya dengan geram, sebentar kalian akan tahu bahwa pembalasan keji segera akan tiba, sekarang ku beri kesempatan lagi kepadamu untuk hidup beberapa waktu lagi, Oh Kuguat tersenyum, katanya Bok Xiao Hiap, kita adalah sahabat lama, masa baru bertemu lagi sudah kau lontarkan kata-kata tak sedap seperti itu, betapa senangnya Lam Kiong Giok demi mengetahui kedua orang itu mempunyai perselisihan dengan pihak Tian Seng Po, pikirnya, tampaknya kedua orang tenaga pembantu yang berharga ini akan menjadi milikku, hahaha, kalau begitu, posisiku hari ini jelas akan mengalami perubahan, berpikir demikian, ia lantas menghampiri anak muda itu, sambil menjura dan tertawa katanya, Saudara Bok, bila kalian berdua bersedia membantu kami, ucapan semalam pasti akan kami laksanakan menurut janji Tian Kang, Tiam Oh Kuguat terkesiap melat Lam Kiong Giok menarik kedua orang itu ke pihaknya, ia tahu kelihayan kedua orang muda-mudi itu, jika sampai berpihak kepada lawan, itu berarti pihak sendiri akan terancam, cepat ia tertawa, serunya, Lam Kiong Giok, sekalipun kau peroleh bantuan mereka berdua juga percuma, ketahuilah Tian Seng Po letaknya hanya beberapa jengkal dari sini, sebagian besar jago kami pun belum dikirim kemari, hahaha, kalian orang Tiam Hang Cheng sudah ditakdirkan akan tertumpas hari ini, yang dikhawatirkan Lam Kiong Giok selama ini justru letak Tian Seng Po yang dekat dari situ, kalau tidak, posisinya sekarang jelas sudah lebih unggul dari pihak manapun, sekalipun terkesiap di dalam hati, tapi dasar licin, ia tidak memperlihatkannya, sambil tertawa karanya, ah, cepat atau lambat pertarungan seru akan terjadi juga antara Tian Seng Po dengan Tiam Hang Cheng, tak kusangka di wilayah kekuasaan Tian Seng Po ada orang yang berani demikian tak kabur, hektometer, tidakkah orang Tiam Hang Cheng terlampau jumawa ujaroh kugwat dengan tersenyum, tok simsiusu Bu Yang Hang tertawa dingin, sindirnya tiba-tiba, memangnya tanah pekuburan umum ini adalah tempat khusus untuk mengubur orang-orang Tian Seng Po, Bu Yang Hang kakek di belakang oh kugwat berseru dengan suara yang menyeramkan, bila kalian ingin terkubur di sini, dengan senang hati orang Tian Seng Po akan mengalah untukmu, mendadak dari luar halaman berkumandang suara gelak tertawa macam gembreng pecah yang keras, menyusul sesosok bayangan bagaikan setan gentayangan bergerak datang dari arah timur. Orang itu berperawakan tubuh tinggi besar dengan dada yang bidang dan pinggang yang kasar, rambutnya terurai sepanjang bahu terikat dengan sebuah gelang emas, wajahnya bercambang hingga terbentuk kuncir-kuncir kecil, ditambah matanya besar dan mulutnya lebar hingga kelihatan angker dan mengerikan. Rombongan orang di sebelah timur yang semula terkulai lemas segera bersemangat kembali setelah kemunculan orang ini, sebaliknya air muka rombongan Lam Kiong Giyok dan Oh Kugwat sama-sama berubah hebat. Sambil tertawa busian Gisuk Wan Leong Chow Leng segera memberi hormat. Kepada orang itu sambil berseru, Saudara In, baik-baikkah selama ini? Masa dari pihak keempat pulau besar hanya kau saja yang datang ternyata manusia aneh yang bertubuh kekar ini tak lain adalah salah satu di antara keempat pemilik pulau terbesar yang termahur di dunia persilatan, Cian Ciaw Tocu, Ciu Siu Tisei, Singa Baja Bercambang, In Ceng Bu adanya. Cian Ciaw Tocu, Ciu Siu Tisei In Ceng Bu dengan matanya yang besar dan memancarkan sinar tajam memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil tertawa karanya, ada apa? Jadi kalian menyambut dengan hormat kedatanganku? Hahaha, Saudara Kuan Leong, perhitunganmu jangan cuma mau untung sendiri, walaupun dari empat pulau besar hanya diriku seorang yang datang, ini saja sudah lebih dari cukup, sejak tadi Bokji Siah sudah tak sabar mendengarkan pembicaraan yang tiada hentinya itu, katanya segera, Nona Tong, mari kita kesana dengan langkah lebar pemuda itu berjalan masuk ke bangunan yang kuil bukan kuil itu, ternyata di dalam adalah sebuah kuburan kuno yang terbuat dari batu hijau. Ketika Lam Kiong Giok melihat Bokji Siah masuk ke situ, tiba-tiba ia memberi komando, Bok Siah Uhiap sudah tak sabar menunggu, ayo lekas kalian turun tangan membongkar kuburan itu, empat orang laki-laki berbaju hitam segera muncul dengan membawa alat cangkul, dengan enteng mereka berkelebat menuju ke ruang dalam. Chiu Siu Tisei adalah seorang laki-laki kasar yang tinggi hati, ketika dilihatnya Bokji Siah bersikap angkuh dan tak pandang aksebelah matuk kepadanya, bahkan masuk ke ruang tengah tanpa menggubris yang lain, dengan gusar segera membentak, bocah cilik, besar amatnya limu, ayo berhenti. Tubuhnya yang tinggi besar itu secepat kilat menerjang ke belakang Bokji Siah. Terhadap tubrukan tersebut, Ji Siah sama sekali tak peduli, ia tunggu Chiu Siu Tisei sudah dekat di belakang baru membentak, mundur kau dengan, suatu gerakan indah ia memutar tubuh sambil melancarkan bacokan dengan tangan kanan. Chiu Siu Tisei in Cheng Bu sudah terbiasa mengumbar kebengisannya, hakikatnya ia tak pandang sebelah matuk, terhadap Ji Siah, maka sama sekali Ti ada persiapan dalam serangannya. Ketika dirasakan ada sesuatu tak beres dari serangan lawan, keadaan sudah terlambat, seketika tubuhnya yang tinggi besar termakan oleh pukulan yang mahadasyat itu, kontan ia tergetar mundur tujuh delapan langkah. Belum pernah Chiu Siu Tisei dipecundangi orang di muka umum, apalagi dipaksa mundur oleh seorang pemuda tak ternama, meski hal ini disebabkan kurang waspada, tapi karena malu dan gusarnya gembong iblis itu segera membentak, sambil melompat ke muka, pelapak tangan kanannya segera melancarkan bacokan. Tiba-tiba bergema empat kali jeritan ngeri. Kiranya pada waktu keempat orang berbaju hitam dan Kiam Hang Cheng hendak mencangkul batu nisan kuburan, mendadak terhembus keluar segulung angin pukulan berhawa dingin yang sangat aneh, keempat orang itu terpental keluar dari ruang tengah, bahkan menghancurkan tulang dada mereka, darah berhamuran, kematiannya sangat mengerikan sekali. Kejadian mendadak ini mengejutkan kawanan jago lainnya, serem tak mereka mengerubung ke depan. Tapi di sana hanya terdapat sebuah kuburan kuno yang amat besar, tidak tampak tempat sembunyi lain. Lam Kiong Giyok berkerudahi, serunya, jago lihai dari manakah yang bersembunyi di situ dan melukai orang, kenapa tidak unjukkan dirimu kawanan jago yang berkumpul? Tak ada yang menyangka angin pukulan aneh tersebut memang berasal dari dalam kuburan itu. Ketika bentakan Lam Kiong Giyok reda, suasana dalam ruangan masih tetap ening. Puluhan pasang sinar metel, tajam dari kawanan jago perselatan itu sama-sama berpindah ke sekeliling ruang tengah, tapi di sana tiada suatu tempat pun yang bisa digunakan orang untuk bersembunyi, malah ruangannya kosong, tak tampak sesosok bayangan pun. Sambil tertawa dingin Lam Kiong Giyok kembali membentak, kalau kau adalah manusia yang punya kepala dan muka, seharusnya tampilkan dirimu, buat apa main sembunyi sambil melukai orang suasana dalam ruangan masih tetap uning dan menyeramkan. Tampaknya kemarahan, Lam Kiong Giyok sukar dibendung lagi, tapi dasar wataknya licik, tak pernah perasaan tersebut. Ia ungkapkan, mendadak perintahnya kepada anak buahnya, kirim empat orang lagi untuk membongkar kuburan itu. Keempat orang segera tampil ke depan dan mengambil alih alat cangkul dari tangan keempat rekannya yang telah tewas, kemudian pelahan mereka naik ke atas undak-undakan batu dan masuk ke ruang tengah yang mengerikan itu. Sekalipun sikap keempat orang itu menampilkan keberanian, sesungguhnya dalam hati mereka tercekam pula oleh perasaan ngeri, tapi peraturan Kiam Hang Ceng sangat keras, hal mana membuat mereka mau tak mau harus melaksanakan perintah. Dalam pada itu, kawanan jago persilatan yang berkumpul di luar ruangan telah membentangkan match lebar-lebar. Mereka awasi gerak-gerak keempat orang yang memasuki ruangan dan berhenti di depan kuburan tersebut, namun suasana di sana tetap ening, tak terdengar sedikit suara pun. Mendadak dua orang mengangkat martil besar dan dihantamkan pada batu nisan kuburan. Pada saat martil hampir menghantam di atas batu nisan itulah, mendadak terdengar lagi empat kali jeritan ngeri. Keempat laki-laki kekari yang berdiri di depan batu nisan itu mencelat keluar ruangan. Suasana menjadi gempar, kawanan jago persilatan yang berkerungun serentak menyingkir. Berak? Berak seperti juga keempat orang tadi. Keempat orang ini menemui nasib yang sama dan tewas secara mengerikan. Peristiwa ini membuat kaget kawanan jago persilatan lainnya, sebab kematian keempat orang ini persis seperti keempat korban pertama, padahal semua orang telah memperhatikan dari mana arah datangnya serangan itu, tapi nyatanya tidak seorang pun yang tahu. Pada hakikatnya serangan itu berhembus datang tanpa bersuara, yang lebih mengerikan lagi adalah waktu, tempat, kekuatan serta ketepatan sasarannya tak berperbeda sedikit pun dengan kematian yang minimpa keempat orang pertama tadi. Dari sini terbuktilah betapa tinggi dan lihainya ilmu silat orang itu, sudah barang tentu kawanan iblis dan jago silat yang hadir dapat merasakan pula. Tiba-tiba Lam Kiong Giok mendapat akal, sambil tertawa katanya, tadi kita masih saling memperebutkan pusaka hian ki hiancing, sekarang kita tak perlu saling berebut lagi, asal ada seorang di antara kita dapat menghancurkan batu nisan ini, maka mestika itu akan menjadi bagiannya, yang lain tidak diperkenankan merebutnya, entah bagaimana pendapat kalian semua? Hahaha, usul ya ob bagus seru oh ku kuat dengan tergelak, ucapan Lam Kiong Lote memang cocok dengan suara hatiku untuk mendapatkan harta pusaka hian ki hiancing, ku rasa saudara semua pasti ingin cepat-cepat turun tangan bukan? Nah, demi kepentingan umum dan untuk menghindari perebutan yang tak berguna, pihak ku bersedia mengalah lebih dahulu. Lam Kiong Lote kata oh ku kuat sambil tersenyum, sedari kapan kau begitu sungkan? Kami terhitung tuan rumah di sini, sudah sepantasnya aku yang mengalah kepada kalian, ku pikir lebih baik kalian saja menikmati hak untuk turun tangan lebih dahulu. Sebagaimana diketahui, kawanan manusia perselatan itu rata-rata adalah berhati licik yang berkumpul dari pelbagai daerah, setiap orang bertekad mendapatkan mestika tersebut, tentu saja tak ada yang rela membiarkan orang lain turun tangan duluan. Tapi setelah menyaksikan kematian kedelapan orang Kiam Hang Cheng, dalam hati mereka mulai menduga bahwa isi kuburan jangan-jangan sudah didapatkan orang lain lebih dulu. Lam Kiong Lote yang licik dan memang musuh bebu yutan Tian Sengpul segera mendapat akal untuk meminjam kekuatan manusia aneh itu untuk menumpas lawan-lawannya, habis ini baru ia akan turun tangan untuk membereskan yang lain. Berpikir demikian, dengan tertawa dingin Lam Kiong Giyok lantas berkata, Oh ku kuat, jangan menyesal nanti, memangnya kau kira aku tak mampu membobol kuburan itu baru habis perkataannya, tiba-tiba terdengar lagi serentetan jeritan ngeri. Delapan sosok mayat kembali terlempar keluar dari dalam. Kiranya pada waktu mereka sedang berbicara orang Bulim Suto Atsu bermaksud menghancurkan kuburan itu, tapi alhasil mereka pun menemui kematian secara mengerikan. Peristiwa ini semakin mengejutkan orang, sebab kali ini ada delapan orang yang maju bersama tapi baru mendekati batu nisan mereka telah tewas secara aneh, bahkan kalau dilihat tanda kematian mereka ternyata berbeda dengan kedelapan orang Kiam Hang Cheng. Tubuh mereka sama sekali tidak berluka, hidung dan mulut pun tak berdarah, hanya wajah mayat itu berwarna pucat pasi. Ji Xia dan Yang Ling tak kenal apa artinya takut, tidak urung kali ini mereka pun terkesiap oleh kelihayan orang. Bok siangkong, kata Yang Ling, apakah hembusan angin pukulan yang aneh itu berasal dari dalam kuburan Ji Xia berpikir sebentar, kemudian sahutnya, ku kira mestika dalam kuburan itu telah diambil orang, kalau tidak, masakah ada yang memiliki ilmu silat setinggi itu Bok siangkong, maksudmu ilmu silat orang dalam kuburan itu sudah melebih jago kelas satu manapun di kolong langit? Belum tentu demikian, Ji Xia geleng kepala berulang kali. Sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa Kung Fu Oh Kai Gak dapat menangkan ilmu silat orang dalam kuburan itu, tapi di antara kerumunan jago silat yang begitu banyak, ia menjadi waspada dan urung bicara. Cian Chiao To Chu, Ciu Siu Ti Sein Cheng Bu yang kena dipukul mundur beberapa langkah oleh Ji Xia tadi, hingga kini masih mendongkol, maka ketika mendengar perkataan tersebut, diliriknya sekejap anak muda itu dengan pandangan dingin, kemudian sindirnya, entah jagoan dari manakah saudara itu, sungguh luas pengetahuanmu, maaf jika aku bersikap kurang hormat. Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling meliriknya, lalu mendengus, huh, Padi Sebu Ki tak bisa menindih mampus seekor tikus, sekalipun tubuhnya segede kerbau tetapi otaknya bebal, apa gunanya ia memaki. Ciu Siu Ti Sein Cheng Bu adalah seorang tocu kenamaan di dunia persilatan, tentu saja ia tak tahan mendengar dampratan Tong Yang Ling itu, sambil meraung keras mendadak ia melancarkan pukulan kosong dari kejauhan. Sungguh amat tepat pukulannya itu, segulung angin dasyat langsung menghantam tubuh Tong Yang Ling. Dari desing yang menyambar datang, Yang Ling tahu pukulan itu berkekuatan sangat besar, baru saja ia hendak berkelit, tiba-tiba Jisya membentak keras, hektometer, mentang-mentak seorang laki-laki, beraninya cuma mensergap terhadap seorang perempuan, tak tahu malu, dengan tangan kiri ia menarik lengan Tong Yang Ling, sambil bergeser ke samping, telapak tangan kanannya melepaskan pukulan balasan. Semenjak memperoleh warisan tenaga Oh Kegak, tenaga dalam bok Jisya Kian Haritian bertambah maju, serangan itu membentur pukulan In Cheng Bu. Ketika kedua gulung tenaga pukulan yang kuat itu bertemu, timbul pusaran angin yang menerbangkan debu pasir. Chiusyutise In Cheng Bu mendengus, ia tergetar mundur tiga langkah, sementara Jisya masih berdiri tegak di tempat semula. Adegan ini amat mengejutkan kawanan jago persilatan yang hadir, air muka mereka berubah hebat. Kalau tadi In Cheng Bu terpukul mundur karena kurang waspada, maka mundurnya kali ini akibat adu kekuatan, dari sini menunjukkan bahwa tenaga pukulannya masih kalah bila dibandingkan dengan Jisya. Perlu diterangkan, bahwasannya In Cheng Bu tersohor dalam dunia persilatan karena pukulannya yang tangguh, tapi sekarang ia dipaksa mundur pukulan Jisya yang dilepaskan senaknya, siapa yang tidak terkejut dibuatnya? Lam Kiong Giok berkerut kening dan memandang awan di angkasa, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Betapa hangat dan mesranya perasaan Yong Ling melihat pemuda itu melindunginya, lebih tergetar lagi hatinya ketika lengan kanannya ditarik. Coba kalau di situ tidak banyak orang, tentu ia sudah menjatuhkan diri ke dalam pelukan Jisya. Tok Sim Siu Subu Yan Hang dari Hak Tu Suko Ai sangat dendam kepada Jisya, kalau bisa dia ingin menggunakan tenaga orang banyak untuk membinasakannya. Ketika dilihatnya In Cheng Bu mengunjuk rasa jari kepada pemuda tersebut, tiba-tiba ia melirik dan menyindir, Saudara In, kulihat tenaga pukulan mu kian lamakian bertambah sempurna, sungguh mengagumkan sekali orang ini memang berakal busuk. Ketika diketahui kawanan jago yang hadir sama bermusuhan, tampaknya pertarungan sengit sukar terlakan, maka dicarilah akal untuk mengubarkan api pertarungan, agar orang lain bertempur dulu sampai lelah, kemudian dengan kekuatan sendiri yang masih segar, berusaha merebut kemenangan terakhir. Waktu itu Ciu Siu Ti Sein Cheng Bu sedang gusar dan tak ada tempat penyaluran, mendengar ucapan Bu Yan Hong, dianggapnya orang sedang menyindirnya, kontan ia naik darah, persoalannya dengan orang siin pasti akan ku bikin beres nanti, katanya dengan geram, tapi Kiu Saudara Bu bicara sungguh membuat orang tak tahan, ayolah unjukkan kebolehanmu, dengan taruhan nyawa pasti akan ku iringimu, Tian Kang Tiamoh ku buat melihat ada kesempatan baik dan segera memanfaatkannya, dasar licik, melihat dua jago lihai itu bercekok, cepat cepat ia menimrung, kalau kalian berdua ingin berkelahi, cepatlah dilangsungkan, ku yakin pertarungan isi pasti suatu pertunjukan yang menerik, mana, mana, Tok Sim Siu Subu Yan Hong tersenyum, sekalipun Saudara Oh berusaha menyiram minyak untuk mengobarkan api amarah juga percuma, tak nanti kau menjadi nelayan yang mujur, muak rasa hati Ji Siah menyaksikan kelicikan orang-orang itu, maka setelah memukul mundurin Cheng Bu, ia berpaling ke arah lain dan tak sudi memperhatikan orang-orang itu lagi, tiba-tiba Lam Kiong Jiok berseru lantang, sekarang lebih baik kalian jangan terlibat dalam persengketaan pribadi, selesaikan dulu masalah besar di depan mata, kemudian baru menyelesaikan masalah budi dan dendam, Lam Kiong Jiok, masalah besar apa yang kau maksudkan tanya Tong Yang Ling Lantang? Nona Tong, Saudara Bog, kalian tentu tahu bahwa Kung Fu orang dalam kuburan itu lihai sekali, kemungkinan besar kita pusaka Taihek Hian Ki Hian Cheng serta Pil Mestika Ji Hikun Go An Sin Wan telah ditemukan orang itu. Jika manusia ini dibiarkan muncul ke dunia persilatan, sudah pasti kita akan mengalami banyak kerintangan. Nih nurut dugaanku, orang itu pasti sedang berlatih suatu macam ilmu, mumpung ada kesempatan baik, mari kita beramai-ramai melenyapkan orang ini daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari, Ji Sia sangat tidak setuju dengan usulnya yang keji dan jahat itu, pikirnya, Mestika hanya diberikan bagi mereka yang berjodoh, kalau memang mestika tersebut telah didapatkan orang itu lebih dulu, tidak sepantasnya kita merintangi pertapaan orang, apalagi melenyapkan orang tersebut. Bu Sian Gi Su Kuan Leong Chiong Leng terperanjat juga atas terjadinya perubahan yang tak terduga ini, betapa cerdiknya tak dapat menebak siapakah orang yang mujur tersebut. Pada dasarnya ia memang seorang manusia licik, bergelak tertawalah dia, katanya, saudara-saudara sekalian, apa yang diucapkan saudara Lem Kiong memang benar, kedatangan kita sebenarnya adalah untuk mendapatkan kitab Hiyan Ki Hian Cheng, tapi sekarang telah ditemukan orang, terbukti ilmu silatnya memang tinggi dan tindak tanduknya kejam, siapa yang berani menjamin bahwa orang ini tak akan menekan kita di kemudian hari? Maka satu-satunya care yang paling baik sekarang adalah harus kita bekerjasama untuk melenyapkan orang dalam kuburan ini dari muka bumi, oh ku gua tersenyum, tiba-tiba ia bertanya, apa yang diucapkan saudara Kuan Leong memang benar, tapi bersediakah semua orang bekerjasama yang jauh jauh hao ui keng dari hak tu suku ai tertawa terkekeh-kekeh, hehehe, paling-paling yang tak sudi bekerjasama adalah komplotan dari Tian Sengpo. Hektometer, terus terang, jika kalian enggan bekerjasama guna menghancurkan kuburan ini, maka pusaka yang akan diperoleh tiada bagian lagi untuk kalian, mana, mana oh ku gua tertawa, perselisihan antara Tian Sengpo dan Kiam Hang Cheng disebabkan oleh urusan adikku oh kegak, dengan diriku sendiri sama sekali tiada sangkut paut apapun, kalau Lam Kiong Xiaoya mau bekerjasama denganku, sudah barang tentu pucuk di cinta ulam tiba bagiku, selesai berkata oh ku gua memimpin orang-orang Tian Sengpo segera bergerak dari sisi kiri menuju ke ruang tengah. Lam Kiong Giyok, Hektu Suko Ai dan Bu Sian Gisu sekalian orang-orang dari Kiam Hang Cheng pun dari sebelah kanan mendekati ruang itu. Sementara Chiu Siu Ti Sein Cheng Bu beserta sekalian anggota Suto Atsu dan Jago perselatan tanpa kelompok bergerak dari arah tengah. Dalam waktu singkat, segenap Jago yang hadir telah bergerak maju mendekati kuburan kuno di tengah ruangan. Suasana menjadi tegang, hanya Jisya dan Yang Ling berdua masih tetap berdiri di tempatnya semula. Sekejap kemudian semua orang sudah naik anak tangga batu dan berhenti lebih kurang tiga tombak di depan kuburan kuno itu. Tampaknya semua orang masih merasa juri terhadap ilmu silat manusia aneh dalam kuburan, semua orang tak ingin turun tangan secara gegabah dan menjadi pembuka jalan bagi rekan-rekannya. Dengan suara lantang Lam Kionik Giyok berseru ke arah kuburan kuno itu, siapakah yang berada di dalam kuburan? Bila tak mau unjuk diri lagi, jangan salahkan kami yang hendak menghancurkan kuburan ini, suasana tetap ening, dari balik kuburan kuno itu belum juga kedengaran suara apapun. Mendadak Lam Kiong Giyok mengayun tangan kanan dan melepaskan pukulan dari jarak jauh. Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera menerjang ke arah batu nisan. Baru saja angin pukulan yang dasyat itu hendak menghantam batu nisan, mendadak Lam Kiong Giyok melompat ke samping. Pada saat itulah dua orang laki-laki berbaju hitam yang berdiri di belakang Lam Kiong Giyok sama menjerit dan roboh binasa. Kejadian ini disambut dengan gempar oleh kawanan jago perselatan yang berada di sekeliling ruangan itu, dalam keadaan kacau serintak mereka mengundurkan diri dari sana. Lam Kiong Giyok melirik sekejap kedua sosok mayat yang menggeletak di tanah itu, pikirnya, sungguh berbahaya kiranya sewaktu pukulannya hampir menghantam pada batu nisan tadi, mendadak terasa ada desing angin yang sangat kuat menhembusi telapak tangannya. Sebagai seorang yang cerdik, buru-buru ia menghindar ke samping sementara kedua orang anak buahnya harus berkorban sebagai tumbal. Sekalipun diam-diam ia terkejut oleh kehebatan ilmu silat orang, tapi hawa amarah yang berkobar pun tak terkendalikan, sambil tertawa dingin, sekali lagi ia melepaskan pukulan dasyat ke arah batu nisan. Kali ini bukan cuma dia seorang yang melancarkan serangan, hampir bersamaan waktunya Hek Tu Suu Khoai, Ciu Siu Tisei, Oh Kugwat, Im Hong Siu dan Ming Jiu belasan orang sekaligus ikut melepaskan pukulan dasyat ke arah batu nisan yang besar itu. Sungguh hebat tenaga gabungan orang banyak itu, angin pukulan yang dasyat sering tak mengelau ke depan dan menghantam batu nisan. Berang batu nisan itu hancur berketing-keting. Pada saat itulah dari balik kuburan tiba-tiba berkumandang suara tertawa seram menggidikan, suara itu seperti suara perempuan tua yang miah nangis, seperti juga jerit monyet yang memilukan hati. Setelah jeritan aneh tadi sirap, suasana pulih kembali dalam keheningan. Kini batu nisan telah hancur, keadaan dalam kuburan itu tampak remang gelap, sekalipun pada pagi hari, tetap sukar melihat keadaan dalam liang kubur itu. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, serem tak kawanan jago persilatan itu berebut melompat masuk ke dalam liang kubur itu. Tapi menyusul serentetan jeritan ngeri lantas bergema. Puluhan jago persilatan yang berada paling depan, seperti daun kering yang terhembus angin busim gugur, satu persatu rontok ke atas tanah. Perubahan mendadak di luar dugaan ini seketika membuat kawanan jago persilatan yang lain menjadi tertegur dan berdiri terbelalak. Suasana di ruangan itu seakan-akan menjadi beku, tegang dan berat, seperti ada sehelai jaring tak berwujud pelahan menyelimuti sekeliling tempat itu, wajah. Semua orang sama mengejang dan kaku oleh karena rasa ngeri yang kelewat batas. Lam Kiong Gio masih berdiri sekukuh bukit karang, sekalipun kaget dan ngeri oleh kejadian aneh tersebut, tapi pengalaman serta latihannya yang dilakukan setiap hari, membuat wajahnya tetap tenang. Wahai jago lihai dalam kuburan, mengapa tidak menampilkan dirimu bentak oh ku kuat, jika kau lukai orang dari tempat kegelapan dan tidak bersuara lagi, jangan menyesal jika kami tidak sungkan-sungkan lagi, suasana dalam kuburan masih tetap ening, hal mana segera membangkitkan kemarahan orang banyak, sambil membentak bayangan manusia berkelebat lewat. Puluhan sosok bayangan itu bersama-sama melompat ke arah kuburan, tapi sebelum mereka sempat melancarkan serangan, mendadak dari balik kuburan kembali berhembus keluar segulung angin dingin yang menusuk tulang. Serentetan jeritan menyayat hati kembali berkumandang. Dua puluhan orang segera mengeletak mati. Jisya maupun Yong Ling yang berada di luar ruangan dapat menyaksikan kejadian tersebut, di endam mereka pun ngeri, sebab ilmu silat orang itu betul-betul luar biasa. Terdorong oleh rasa ingin tahu, kedua orang itu ikut melompat ke atas undakan batu dan berdiri di antara kerumunan manusia. Sampai waktu itu, sudah ada lima puluhan orang yang tewas di bawah serangan angin dingin tersebut, korban terdiri dari orang yang berasal dari ketiga kelompok. Tiba-tiba dari balik kuburan berkumandang serentetan suara perempuan yang dingin, Pusaka Hian Ki Hian Ching serta Pil J.K.H.I. Pun Goan Sin Wan telah kudapatkan dua tahun yang lalu, bila kalian menghancurkan kuburan ini, maka semua orang yang hadir di sini jangan harap akan bisa pulang dengan hidup. Semua orang tidak menyangka manusia aneh penghuni kuburan adalah seorang perempuan, tapi ketakaburan perempuan itu segera membangkitkan kemarahan kawanan jago itu. Lam Kiong Giok segera tertawa dingin, katanya, Sudah banyak orang yang kau bunuh, utang darah ini tak bisa diputuskan dengan begitu saja. HMM, hari ini kami harus membinasakan dirimu di dalam kuburan ini, perempuan dalam kuburan itu sama sekali tak bersuara, suasana kembali hening. Hei, apakah kau malu bertemu dengan manusia Lam Kiong Giok menjengek pula? Kalau tidak, kenapa tidak berani unjukkan dirimu agar kami bisa melihat apakah kau berkepala tiga dan bertangan enam? Terima kasih telah menonton!